Terancam atau khawatir sehingga dia merasa membutuhkan perlindungan Pak? Kalau dia rasa terancam itu pasti ada, rasa terancam tidak nyaman. Misalnya ditemui orang-orang yang tidak pernah dia temuin, kan dia tidak tahu siapa yang nemuin dia. Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Maksudnya mereka lakukan seperti ini, dan itu menjadi pertimbangan mereka. Apakah mereka akan meminta perlindungan oleh PSK atau tidak. Sarat-sarat apa yang bikin keluarga akhirnya keberatan Pak? Jadi kan LPSK itu punya standar pelayanan tentang perlindungan. Memang hal yang memang sangat mungkin menjadi kekhawatiran itu memang mereka harus ketika dia diamankan, ada ancaman, itu si Veranya harus diamankan di tempat yang aman, dan memang para pihak, keluarga, atau siapapun tidak bisa mengumumsi dulu. Sampai suatu saat mungkin penyidikan diperlukan, Veranya dihadirkan untuk penyidikan. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan, karena dia kan perempuan. Apa yang membuat Veranya mempertimbangkan LPSK? Orang-orang mendengar bahwa memang ada dari negara itu menyediakan perlindungan. Perlindungan terhadap saksi atau korban. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan, dia meminta itu. Tapi dia mungkin tidak tahu syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terhadap itu. Jadi kami jelaskan sebagai penasihat hukum, apakah dia bersedia atau tidak. Jadi kalau bahasa-bahasa penasihat hukum menghalang-halangi si Vera untuk dilindungi LPSK itu tidak salah. Karena itu hak, ya? Bukannya suatu keharusan keputusan di penasihat hukum? Tidak. Apapun warga negara boleh terhak. Apa dia merasa terancam atau khawatir sehingga dia merasa membutuhkan perlindungan, Pak? Kalau dia rasa terancam itu pasti ada. Rasa terancam tidak nyaman. Misalnya ditemui orang-orang yang tidak pernah dia temuin. Kan dia tidak tahu siapa yang nemuin dia. Pemberitaan-pemberitaan saat ini yang bilang dia menjadi sasabun itu menjadi pertimbangan untuk dia. Untuk menjadi minta perlindungan tersebut. Tapi dia belum tahu apa syarat-syaratnya, apa konsekuensinya terhadap perlindungan tersebut. Pak, untuk saat ini kondisi Vera gimana dan benar ya dia mengundurkan diri dari pekerja? Kalau kesehatan dia masih sehat, tapi mungkin dia saat ini tidak bekerja. Sekuensinya dia dengan tidak bekerja lagi, apakah dia berhentikan? Ataukah dia mengundurkan diri atau dinonaktifkan? Tapi memang saat ini dia tidak dalam bekerja lagi. Dia sedang di dalam pengawasan dan penguasaan keluarga. Pak, apakah perlu pendampian psikologi? Kalau kami sebagai penasihatku, merasa itu sangat perlu. Tapi nanti kami tetap sampaikan ke dia, kami tanyakan ke dia, memberikan SNS adukur kepada dia untuk kepedulian psikologi dia lagi ke depan. Kalau dia memang bersedia, nanti coba kami ajukan. Nah, terkait dengan pemeriksaan di Polda kemarin kan, itu handphone-nya kan diambil untuk di-level forensik di Mabes Polri. Nanti ketika itu sudah dikeluarkan, sudah di-level forensik, kan ada hasil. Ketika nanti penyidik memerlukan untuk pengembangan, ya pera ya wajib sebagai warga negara untuk memenuhi tersebut, supaya perkara ini bisa terungkap dengan jelas. Artinya hukumnya belum dibalikan? Belum, belum dibalikan. Memang masih di... Bukan itu harus sampai di pengadilan nanti. Setelah selesai berusaha pembuktian, nanti dikembalikan lagi. Berarti tidak jadi, Bang, ya? Minta LPSK setelah ditimpangkan, ya, si peranya, Pak. Sepertinya tidak. Tidak, Pak. Cukup dengan yang sekarang saja. Karena ancaman yang sedius juga belum ada. Dengan keluarga saja, Pak.